Halo teman-temanku semuanya, terima kasih bagi kalian yang masih tetap setia untuk nonton video saya. Jadi hari ini kita ada rencana mau ketemu ibu mertua, tapi karena di border antara perbatasan hungar ya Slovakia itu ketat banget, jadi kita boleh ke Slovakia tapi baliknya harus karantin, maka kita ketemuan di suatu desa antara Slovakia hungar ya, jaraknya tidak terlalu jauh dan kita masih menunggu mertua untuk nyampe ke sini. Tapi setelah kita parkir mobil di sini, ternyata tepat di depan mobil kita ada pohon apel merah-merah dan sepertinya tidak ada pemiliknya juga ada di pinggir jalan, karena sambil menungguin lapar juga nih belum makan dari tadi pagi, jadi gak ada salahnya nih kalau kita petik-petik apel. Oke, mari kita petik yuk, gratis lah. Jadi sambil menunggu terus kita parkir mobil di sini, tanpa planning ternyata depan mobil kita ini, pohon apelnya ya, kalian bisa lihat di sini, ya ampun. Sudah merah-merah, banyak banget apelnya, coba lihat deh. Dan tepat di samping pohon apelnya di sini terdapat bangunan kosong, tidak ada yang tinggal di sini. Dan sebelumnya sepertinya ini seperti apa ini, oh restoran, restoran bangkrut ya. Dan restoran bangkrut ini tepat di pinggir jalan. Dan begitu pun dengan pohon apel ini, pinggi, sudah tua pohonnya, buahnya banyak banget sampai atas-atas, lumayan besar. Dan dari cabang-cabangnya ini juga menghasilkan buah yang banyak banget tuh, udah merah-merah. Karena nih pohon sepertinya tidak ada pemiliknya, dan penduduk sekitar pun tidak tertarik ya, ambil apel-apelnya. Jadi apelnya ini yaudah, kalau jatuh, jatuh aja berserakan gitu kan tuh. Berserakan, tidak ada yang ambil. Dan tidak ada salahnya dong kalau kita ambil ya nih apel-apelnya. Oh ya, selain itu di sisi sini juga nih, tadi saya habis lihat. Ya ampun, lihat tuh apel-apelnya banyak banget. Terus tepat di atas saya nih, apel-apelnya ya di atas nih. Banyak banget, udah merah-merah. Tuh, lihat. Saya siap di nampak. Saatnya kita petikin apel deh yuk. Gimana deh, kita petikin sekarang apa gimana? Cuma nggak bawa keranjang, nggak bawa plastik, lihat nanti di mobil. Kita punya apa untuk collecting this apple. Nah, ini gampang banget nih karena rendah sekali. Ini di salah satu rantingnya ya, apelnya nih sudah merah-merah. Terus di belakang, eh di atas nih. Mungkin kalau di atas. Saya ambil ya contohnya nih untuk ukuran apelnya segini kan. Kayak apel-apel malang ijo yang di Indonesia ya. Lihat. Lumayan kan? Oke. Kita panen. Sekarang kita ambil lagi. Wets, rejeki nompluk nih. Ternyata di mobil ada plastik. Jadi apel-apelah bisa dimasukin plastik. Yaudah yuk, kita lanjut lagi. Wow, mau ambil yang mana nih? Banyak pusing jadinya. Ini nih nih. Agak susah. Tinggi soalnya. Yang ini agak-agak bolong mengahnya. Jadi begini. Mantap nih. Yang ini. Gak usah manja. Manjat-manjat ya. Karena memang. Ada banyak. Wow, yang ini. Gak perlu. Lempah. Eh, gak perlu. Apa? Ya ampun. Itu lihat tuh banyak banget. Ini lihat ya. Mari-mari kita ambil lagi ya. Ya ampun. Apelnya. Tuh. Dan ini. Gak ada pemiliknya. Ampun. Pengen manjat yang itu tuh. Merah-merah gimana ya. Coba jadi panjat ambil. Wow, wow, wow. Banyak banget. Super. Nah, jadi sebelum kita bawa pulang. Mestinya saya cobain dulu nih. Apel bagaimana. Jadi biar tahu rasanya. Manis atau enggak. Ntar udah dibawa pulang. Tak tahu asem kan. Gak lucu. Oke. Kita cobain ya. Manis. Super manis. Berarti. Meski penuhin di plastik. Oke deh. Mau ambil lagi ah. Yang banyak. Oh, man. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Seperti yang tadi saya bilang, jadi pas lagi ngambil apel itu sebenarnya kita lagi tungguin mertua dan sekarang kita sudah selesai makan siangnya. Setelah ini mau lanjut lagi, gak tau kemana, kayaknya sih ke hutan. Dan sekarang masih suapin Adam nih, makan pakai kentang. Oke deh, nanti terus ikutin ya sampai kemana kita. Oke, bye. Nah jadi Adam, Adam makan dulu sih. Oke. Air, boleh diminum. Nemu mata air. Oh, segar banget. Abis cuci muka, segar banget. Nombor mata airnya. Semuanya semua-semuanya. The water is really clean. Di sepanjang perjalanan kita banyak banget nih. Ini jamur. Jamur. Oh, ada lagi di sebelah sana. Lihat ya jamurnya, tapi yang ini gak bisa diambil. Gak bisa dimakan dan memang niatnya gak ambil jamur juga. Ya ampun bilang wasmosan, sekarang ini kita sudah mendaki di sebuah hutan. Kita akan menuju ke sebuah kestel di atasnya. Tapi perjalanannya lumayan. Oh my God. Ini tuh jalanannya. Menanjak. Adam digendong. Gila. Itu tadi kita. Dari situ ya. Ada jamur lagi tuh. Lihat. Jamur. Jamur merah. Kalau kita lagi ke hutan, Adam digendong dan dia pasti tertidur. Waktu kita ke belitung juga ya pas ke atas. Climbing. Forest. Adamnya tidur. Setiap ke forest dia selalu tidur. Wow. Ada jamur lagi. Oh, teman ada gomba. Ih. So funny. Wow. Di sini. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sure. I'm sure this is good. Should we take it? We get some of it. I don't want this. So, I don't want this. So, I don't want this. Jadi itulah jamur-jamurnya. Kalian bisa lihat kan tuh. Berbaris sampai tanah. Nogun. Yeah. Yeah. Nogun. Oh my god, finally kita sudah sampai di atas kalian bisa lihat tepat di atasnya ya Sudah sampai Sampai banget guys Dan ini jamurnya tadi Udah diambil tapi gak mau ambil semua Mau diperiksa dulu Dianalisa lagi pakai aplikasi jamur Ada masih tidur disana Guys Sekarang kita masih menanjak Menanjak untuk melihat Ada apa-apa disini Kastelnya ya Oh my god, beautiful Cokup sekali Tadi untuk menempuh Kesini ya, kita parkir mobil Kita tuh tadi parkir tepat di bawah bukit ini Nah, ini pemandangannya Panorama dari sini Baiklah semuanya Sekarang saya sudah sampai di Dregi Palang Kastel Atau bar bahasa Hungarianya Ini kita sampai ke sini Perjuangannya bener-bener butuh Super banget ya Sama mertua Dan bagi kalian yang masih mengikuti Sampai akhir video saya Terima kasih banyak Dan sekarang saatnya saya bersantai Menikmati panorama sekitar Well, kalian juga bisa nikmati Dan seperti yang kalian bisa lihat Sekarang saya bisa melihat Pemandangan tepat dari atas Kastel ini ke bawah Dimana kita melalui Hutan ya Itu hutan korek Dan pegunungan ini Hampir sejajar Kalian bisa bayangin Bapaknya Adam-Gendong Adam Sampai atas puncak sini Bener-bener Dari tadi masih rapi Sampai sekarang udah Tak berbentuk lagi makeupnya Udah berantakan Gak apa-apa Yang penting dapat merasakan Suasana awam Menikmati keinginan alamnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 jadi dari atas ini kita bisa lihat pemandangan sekitar desa sekitar dan hamparan ladang yang luas di negara Hongaria dari atas kastel Dregi Palang terima kasih teman-teman semuanya bagi yang sudah menonton sampai habis jangan lupa subscribe like dan komen video saya karena setiap saran dan kritik dapat membangun dan membuat video saya untuk lebih baik lagi di video-video berikutnya semoga video ini memberikan manfaat informasi dan hiburan bagi kalian semua thank you for watching bye-bye